Nah teman-teman ini di tempatnya dulu, mungkin teman-teman pernah nonton juga videonya Rizka yang disini sama Pizani Rizka. Nah ini kembali lagi dia kesini. Inilah sosok buaya Rizka yang menjalin persahabatan dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Ambo yang belakangan viral di media sosial setelah dituding terkam warga dan kini terancam dievakuasi. Kisah persahabatan buaya Rizka dan Pak Ambo yang terjalin penuh emosional selama 26 tahun itu kini direlokasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur. Namun Pak Ambo menegaskan bahwa buaya Rizka telah difitnah. Menurutnya buaya yang menerkam warga bukanlah Rizka. Pak Ambo berusaha keras agar buaya Rizka tak direlokasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur. Ia pun bersaksi para warga sekitar juga melihat buaya si ompong yang telah menerkam korban. Pak Ambo mengaku buaya Rizka tak pernah menyakiti orang lain. Pria yang tinggal di muara sungai Guntung Bontang ini berujar sedari Rizka kecil ia tak pernah melukai siapapun termasuk Pak Ambo. Buaya Rizka hampir setiap hari mendatangi rumah Pak Ambo di muara sungai Guntung RT 002, Kelurahan Guntung Bontang, Kalimantan Timur. Pak Ambo tak menyangka jika buaya Rizka begitu patuh dengannya. Sejak merawat hewan reptil itu selama 23 tahun, Pak Ambo berkata telah memiliki ikatan batin dengannya. Buaya Rizka dinilai sangat jinak dan selalu hadir saat dipanggil. Kepada pihak terkait Pak Ambo memohon agar buaya Rizka tetap bersamanya. Dirinya pun sangat sedih jika harus berpisah dengan Rizka.